Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang hukum Mimsukun Hukum Mimsukun Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan Mimsukun terbagi dalam tiga macam Yaitu, pertama, ikhfa syafawi Yang kedua, idogom mislen atau idogom mimi Yang ketiga, izhar syafawi Mari kita bahas penjelasannya satu persatu Yang pertama, ikhfa syafawi Ikhfa syafawi terjadi apabila Ada Mimsukun bertemu dengan huruf Ba Cara membacanya, yaitu Mimsukun tampak samar disertai guna Atau dengung dua harokat Contoh bacaan Ikhfa syafawi Ketika ada Mimsukun bertemu Ba Maka suara Mimsukun tampak samar Sertai bacaan guna Yang kedua Ketika mengucapkan bacaan ikhfa syafawi Kedua bibir tidak terlalu ditutup secara rapat Bacaannya seperti bacaan ikhlaf Samar-samar disertai guna Jadi kesimpulannya Ikhfa syafawi Setiap ada Mimsukun bertemu dengan huruf Ba Maka hukum bacaannya Ikhfa syafawi Huruf ikhfa syafawi ada satu Yaitu huruf Ba Secara membaca ikhfa syafawi Yaitu samar Serta dengung dua harokat Sekian terima kasih Sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton